BAKSE PASANG KEKASIH YANG DIMABUK CINTA Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan Kepergok lakukan hal ini di depan kamera. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Pendangut kondang, Ayu Ting Ting nampaknya tak pernah lepas dari sorotan publik. Terlebih jika membahas soal kisah asmara Ayu Ting Ting yang tak semulus kariernya di dunia hiburan tanah air. Betapa tidak, Ayu Ting Ting pernah bercerai sampai gagal naik pelaminan. Melansir dari Wikipedia, Ayu Ting Ting sempat menikah dengan Henry Baskoro Hendarso alias NG pada tanggal 4 Juli tahun 2013. Namun sayang, pernikahan sang biduan tidak bertahan lama, pada tanggal 27 Januari tahun 2014. Ayu mendaftarkan gugatan cerai kepada NG ke pengadilan agama Depok. Dan pada tanggal 1 April tahun 2014, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan Ayu. Selepas perceraiannya tersebut, ia seringkali dikabarkan dekat dengan banyak pria seperti Ivan Gunawan, Sahir Sey dan Hussein Alatas. Bahkan ia hampir naik pelaminan bersama dengan Adit Jayusman, meski akhirnya gagal. Kini, Ayu diketahui masih betah menjanda. Namun, beberapa waktu lalu, Ayu Ting Ting justru kepergok melakukan sesuatu hal romantis dengan Ivan Gunawan di depan karyawan sang biduan. Seperti kita tahu, Ayu dan Igun memang sangat dekat, melansir dari nakita.id. Bahkan satu sama lain sempat mengaku saling sayang. Namun Ayu dan Igun tidak kunjung menjadi pasangan kekasih. Meski sudah sangat dekat, Ayu dan Igun mengaku belum pernah berciuman. Katanya, Igun menjaga diri Ayu Ting Ting. Gue kan ama lu belum pernah ciuman sama sekali. Ap, ujar Ayu Ting Ting. Dikutip dari kanal Youtube Kiss UTV Vianakita.id, tanggal 31 Agustus 2021. Justru ai, kenapa gue gak mau nyium lo? Karena gue menjaga. Orang kalau serius itu ada sungkannya. Jawab Igun. Dalam tayangan kanal Youtube Kiss UTV juga. Tertangkap kamera Ayu dan Igun melakukan hal romantis sepanjang jalan ketika berada di mobil. Bahkan, ada karyawan Ayu yang melihatnya. Mulanya, mereka berbincang seperti biasa. Namun tidak lama, terlihat tangan kanan Ayu menyetir mobil. Namun tangan kirinya berada di sampingnya. Ternyata, tangan kiri Ayu memegang tangan kanan Igun. Kalau kamu nyetir jadi enggak bisa gandengan dong. Makannya kita bayar supir. Ujar Igun. Dia enggak ada. Tuh, menunjukkan Ayu menggenggam tangan Igun timpal Ayu. Ayu sempat melepas pegangannya dengan Igun hanya untuk minum. Namun setelah itu mereka kembali berpegangan. Mungkin banyak yang penasaran. Bagaimana perasaan Igun pada Ayu yang sebenarnya. Igun mengakui sayang dengan Ayu. Namun ia belum bisa untuk menjalin hubungan dengan sebuah komitmen. Sebenarnya lu tuh sayang enggak sih A, ama gua. Kalau lu lihat kayak gini-gini, Ayu tertimpa masalah, sedih enggak sih lihat gua. Tanya Ayu pada Igun. Gua tuh sayang A, maksud gua gini lu. Lu kan pernah baper sama gua. Jadi gua tuh maksudnya. Gua enggak ngerti. Gua sayang. Tapi enggak tahu gimana gua enggak bisa komitmen. Kayak ada benteng yang, kalau begini terlalu hati-hati. Jelas Igun. Tidak sampai di situ. Igun disebut sebagai garda terdepan untuk membela sang biduan. Begitu pula dengan sahabat Ayu lainnya. Yakni Ruben Onsu. Pasti lu Igun, selalu ada di garda depan. Ujar Ayu Ting-Ting. Ruben juga ngebelain lu Ayu abis. Timpal Igun. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.